Ini bisa menjadi kata ajaib Buat membrainstorm orang untuk mau beli produk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlognya Kebunisen Oke seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun inspirasi bisnis Yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman yang sudah memulai bisnis Ataupun baru mau memulai bisnis Oke sebelumnya aku mau jelasin dulu nih Ini channel apa sih? Ini channel marketing, dunia desain grafis, dan tip bisnis Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebunisen Yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, sampai urusan-urusan daftar legalitas bisnis Bisa langsung kontak nomor whatsapp yang ada di deskripsi Kayak gitu ya Siap! Oke ini dia, ada informasi ataupun tips apa nih yang kita bisa share ke teman-teman kali ini? Ya, jadi ada sebuah promosi Tapi kalau promosi itu butuh yang namanya copywriting Bener gak sih? Iya betul-betul Nah, cara membuat copywriting ini sebenarnya gampang-gampang susah Bukan susah-susah gampang ya Gampang-gampang tapi susah gitu Tapi ya dengan copywriting ini, kita bisa menambahkan value di dalam promosi kita Jadi membuat orang tertarik, membuat orang penasaran gitu Dan kita mau share nih, ada 5 kata ajaib dalam sebuah copywriting Oke, itu ya 5 kata ajaib yang bisa menarik calon pelanggan buat beli usaha kamu ya Betul sekali, beli usaha kamu atau beli produk usaha kamu Seperti itu Kata ajaib yang pertama Sangat mudah Misalnya nih ya Beli alat di toko ABC Prosesnya sangat mudah Nah, karena pada dasarnya dengan ada kalimat tersebut Prosesnya sangat mudah Karena pada dasarnya pembeli itu Senang dengan yang namanya kemudahan Iya Bener gak sih? Kita semua kan gak suka yang ribet-ribet ya Iya Ngurus KTP ribet itu kan sering Ngurus SIM ribet itu kan sering Makanya suka ada yang pengen mudah, yaudah deh nyogok aja Rahasia umum ya? Iya, kayak gitu Rahasia umum Tapi sebenarnya Memang yang dikatakan oleh Dino tadi bener kan Sekarang kan segalanya orang jangan kan mau beli Mau bikin SIM ya Mau bikin beli makanan Misalnya cuma 3 km dari rumah kita Harus pakai GoFood Iya Udah pengen mudah ya? Iya Gak mau panas-panasan Gak mau panas-panasan Jadi dengan kata sangat mudah ini Ini bisa menjadi kata ajaib Buat membrainstorm orang untuk mau beli produk kita Iya betul banget Berikutnya ada Anda atau kamu Hmm Padahal kan memang ya Namanya promosi atau diskon itu memang dikhususan untuk membeli Iya Tapi kenapa harus ada kata Anda atau kamu Contoh nih ya Kalimat promosinya seperti ini Promo hari ini hanya dikhususkan untuk Anda Hmm Jadi kenapa? Seolah-olah itu ada apa ya? Keintiman gitu ya Ya jadi seolah-olah dia ngomong ke saya gitu Iya gitu Jadi wah buat saya nih Ya udah deh beli aja deh Iya gitu kan Jadi ada kekhususan untuk si pembeli kamu gitu Dengan menggunakan kata Anda atau kamu gitu Seolah itu kata-kata hipnotis lah Enggak Menghipnotis kita buat yang baca gitu ya Khususnya langsung Ya udah deh beli deh kayak gitu Ya karena itu diskon buat aku nih kayaknya gitu Keren kan? Padahal cuma menambahkan kata Anda atau kamu Gitu Kata berikutnya adalah Bebas resiko Hmm Misal nih Beli rumah Di properti XYZ Saat ini juga Bebas resiko Balik nama Nah orang kan pengen yang aman ya Pengen yang bebas resiko ya Jadi kalau misal udah punya rumah Jadi balik namanya juga diurusin gitu Iya bener-bener Jadi menjual keamanan Menjual Terbebas dari resiko itu Sangat penting juga di dalam kata-kata berpromosi Iya Jadi menjual rasa aman ya Iya Menjual rasa aman dengan kata Bebas resiko tadi Jadi seolah-olah Wah Mending di sini deh Nanti kalau rumahnya udah lunas Itu Bebas resiko balik nama gitu Iya Jadi balik namanya udah langsung sama si Developernya gitu Iya Kita gak usah ngurus lagi Iya Beli motor Bebas resiko mesin rusak selama 5 tahun Nah itu juga bisa tuh Kayak gitu Jadi ibarat kata Mungkin bebas resikonya Mesinnya bebas rusak Atau mesinnya bisa diservis Secara gratis Secara gratis Kalau ada kerusakan tuh Gratis Kayak gitu kan Iya Jadi orang tuh ngerasa aman Kalau ada apa-apa gitu kan Betul sekali Nah yang berikutnya adalah Berikan bonus-bonus lebih kepada Pembeli Dengan kata Gratis Misalnya Beli satu gratis satu Atau misalnya Beli tipi Iya Gratis kipas angin Misalnya gitu Jadi kan orang Wah mending beli tipi di sana aja deh Soalnya gratis kipas angin Iya Itu biasanya juga di ibu-ibu kalau ke pasar Beli ini gratis piring Atau gratis gelas lucu Nah itu kan biasanya menarik banget tuh Buat para ibu-ibu Nah itu bisa dipakai buat Bisnis kamu tuh gratis apa Gratis apa misalkan Betul sekali Yang terakhir ada kata Jangan lewatkan Nah misalnya nih ya Jangan lewatkan promo akhir tahun Karena akan ada info menarik Untuk info lebih lanjut Follow instagram kami Jadi kan Karena orang gak mau kelewatan Dengan informasi tersebut Akhirnya apa? Follow Iya bener-bener Bener-bener Ya itu juga Menarik orang ya? Iya betul Untuk memfollow Kan jaman sekarang mah Udah wajib banget ya Main media sosial Followers juga jadi penting banget Jadi orang bisa trust Buat beli produk di kamu Kayak gitu Karena ngelihat followersnya banyak Kayak gitu Jadi follower udah kayak uang ya? Iya bener banget Follower udah kayak apa ya? Kempercayaan itu trust Iya Kalau orang banyak Kalau misal instagramnya punya banyak follower Berarti instagram tersebut Bisa dipercaya Iya bener bisa dipercaya kayak gitu Validitas buat orang percaya usaha kamu tuh Sekarang ada di follower salah satunya Kayak gitu Jadi lebih tinggi gitu Kayak gitu Nah itu dia Buat kamu Orang digital marketing Atau Temen-temen UMKM yang sedang berpirausaha Itu dia kata-kata ajaib yang bisa digunakan untuk promosi kamu Betul Oke jika dirasa suka Jangan lupa di like Di komen di subscribe Dan Dan jangan lupa juga di share ke temen-temen kamu Supaya tau nih kata-kata ajaib ini Biar usaha mereka lebih lancar lagi Iya Oke thank you sampai jumpa di vlog kita selanjutnya Bye 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 bye